Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat malam Jumat Selamat datang di Nightmareside Testy Mystery edisi Cerita Hantu Anak Sekolah Dan malam hari ini seperti biasa kita akan undang Satu orang narasumber Nah ini anak sekolahan Kelas berapa detik Kita tanyain ya Yang misalnya dari anak-anak SMA Yang akan cerita-cerita tentang pengalaman seremnya Sebelum lanjut jangan lupa subscribe youtube channel Adam Radio Nyalakan lonceng notifikasinya Share like dan komen jika kamu suka video ini dan ingat Jangan pernah nonton Nightmareside Testy Mystery ini Sendirian Dan malam hari ini Yang jadi bintang tamu Wow tuh Tamu kita di Nightmareside Testy Mystery ada Kila apa kabar Baik ya Kila ya Kila dari SMA SMA Satu Lembang SMA Satu Lembang Oke wow Lumayan ya SMA Satu Lembang Agak jauh keluar dari sini Tapi rumah emang di daerah Lembang Emang di Lembang Emang di Lembang Oke Dan malam hari ini Pengalaman serem apa nih yang mau Kila ceritain Tapi sebelumnya kamu Sensitive sama hal-hal yang Mistis gitu Emang perakut sih Cuman Dibandingin teman-teman aku Aku justru yang paling gak peka Sama hal-hal kayak gitu Sebenarnya kamu yang paling gak peka Jadi kayak Bodo amat lah ya Kalau ada tempat Serem kayak Ngerasa merinding atau gimana Gitu Enggak Cuman Paling penakut Di antara yang lain Oke Gak sensitive Tapi kamu paling penakut Iya Nah pengalaman serem yang Mau diceritain nih Dimana kejadiannya Di Dago waktu itu Di vila Oh satu vila di Dago ya Cigadum Oke Waktu itu kamu Kesana sama teman-teman Atau keluarga Ya sama teman-teman aku Banyakan emang Nginep gitu ceritanya Terus Emang Awal masuk villanya Emang agak spooky gitu sih Emang Sebelah villanya tuh Lahan kosong gitu Gak ada apa-apa sama sekali Cuman tanah doang Terus udah gitu Waktu malam Mau tidur Ini yang cerita aku ya Teman-teman aku juga banyak sih Kejadiannya Itu kamu nginep weekend berarti Iya Waktu itu kamu nginep weekend Berapa orang Sekitar Sepuluh Dua belasan lah Bayangkan cukup bayangkan Tapi si vila ini Bentuknya modern Enggak Oh Emang kayak kayu-kayu Tradisional gitu Oh oke Emang di kamar-kamarnya pun Si tempat tidurnya tuh Dari kayu Kayak apa ya Kayak zaman dulu gitu lah Jadi si ranjang kayu gitu ya Oke Karena kita penakut semua Dan udah banyak yang Cerita-cerita Ada apa-apa Jadi gak ada yang berani Tidur di kamar Satupun Jadi kita tuh semua Semua tidur di ruang tamu gitu Ngampar gitu Iya ngampar Semuanya bayangkan Terus Waktu jam berapa ya Kita tidur jam Satu jam duaan kali ya Aku tuh tidur Ngadep Ngadep kanan Ngadep temen aku Belakang aku tuh Kosong Ruangan Kayak Ya space kosong aja gitu Terus sebelah sininya tuh Tangga Aku gak bisa gerak Sama sekali Ngomong pun gak bisa Aku cuma bisa lihat doang Kayak irep-irep lah ya Iya kayak gitu Itu gak bisa bergerak Berat banget Tidur tapi Tidur Oke Cuman karena Kepanasan Kebangun Mau buka selimut Gak bisa Bener-bener cuman mata doang Yang bisa gerak Sudah gitu Makin panik Makin berat Makin mau gerak tuh Makin Makin susah aja Terus akhirnya aku coba Tidurin lagi Pas pagi-pagi Udah bisa gerak Baru Cerita sama temen-temen Tadi malam gue gini-gini Ada yang ngerasain yang sama Gak ada Katanya Aman-aman aja kok malam Terus udah gitu Ternyata waktu udah keluar dari villa Waktu Aku ngobrol sama Jadi yang punya villanya tuh Temen aku sendiri gitu loh Waktu aku ngobrol sama yang punya villanya Katanya emang Kayaknya kamu ada yang jagain deh Soalnya kalo liatnya kesana Kalo balik badan Itu emang tempatnya Katanya gitu Oh tempat Sosok-sosok Iya Kamu menggungin Si tempat itu kan Gitu Oke Itu yang kamu ngalamin Sampai gak bisa gerak gitu Pake selimut Atau buka selimut Ini gak bisa kan Gak bisa Tapi gak ada bisikan Atau merinding Atau gitu gak ada kan Gak ada Cuma kamu gak bisa gerak aja Kayaknya dijagain biar Gak balik kesana kali ya Kayaknya Kalo balik kesana Mungkin ngeliat Apa gitu Aku cuman kayak gitu doang sih Yang banyak ceritanya tuh Temen-temen aku disitu juga Tempat itu juga Kalo temen kamu gimana Jadi waktu paginya Jadi waktu paginya kita kan beli sarapan nih bareng-bareng Ada beberapa yang stay di villa Buat beres-beres Terus kalian cabut juga kan Terus pas balik Temen aku tuh sarapan di bawah sendiri Di kayak meja panjang gitu lah Terus temen aku manggilin Kok sendiri aja gak bareng-bareng gak ngajak-ngajak gitu Terus dia kayak bingung Ternyata waktu Pokoknya disitu gak kita obrolin langsung aja Udah keluar villa baru kita obrolin semuanya Ternyata waktu disitu tuh Dia ngerasanya kita udah bareng-bareng semua Padahal kita masih di atas Masih beres-beres Maksudnya dia dateng pun Habis beli sarapan Kita gak tau Oke Gitu Dia ngerasanya pas lagi makan itu Udah bareng-bareng kita Udah bareng sama temen-temen gitu ya Jadi makannya Dimakan aja Wow Ngeri banget itu ya Terus yang Temen aku yang punya villanya itu Sempet kayak Diam ngelamun doang gitu sendiri di bawah Megangin hape tapi gak dimainin Terus aku kan menakut ya Jadi aku cuma ngasih tau doang ke temen aku Itu si temennya aku Di bawah dim aja Samperin Takut kenapa-napa juga kan Samperin lah Bener-bener ditanyain apa-apa tuh Diem doang Kayak gak ada suara gak ada apa-apa gitu Diem doang lama Tapi akhirnya dia sadar Akhirnya sadar sama Temen-temen yang cowok di Gak tau diapain deh pokoknya Udah biasa lagi Gitu kali ya Dia kayak ngelamun Hilang kali ya gitu Kayak mau kesurupan Untung gak sih Untungnya gak ya Kalau kesurupan agak ribet sih Kita Oke Oke itu berapa kencita Gak ada SMP ngeliat berarti ya Ada sih Cuman karena Karena aku masih SMP Masih Karena aku penakut juga sih Jadi kayak mikirnya Ah gak mungkin Gak mungkin gitu loh Aku mikirnya Ah biasanya Kalau anak-anak SMP sih Ada satu cerita Ditambah-tambahin Gitu loh Yang kayak buat Nangkut-nangkutin doang Gitu Oke Jadi gak sempet ada Yang lewat Lihat Lihat Kalau ke aku enggak Cuman kata temen aku Ada Ada Lihat apa emang? Lihat kayak sosok gitu Gede Di kamar mandi Padahal Aku beres dari kamar mandi itu Kamu keluar Terus? Aku keluar Terus dia nanya Kok di kamar mandi ini? Oke Gitu Emang gak ngerasa apa-apa? Enggak sih Aku bener-bener di kamar mandi itu Kalo aku mandi Cuman ngerasa Anget aja Anget kayak Pakai shower yang air panas Kayak anget-anget gitu doang Oke Ternyata kata temen kamu Ada Ada Sosok besar gitu disitu ya Oke Itu vila daerah Cigadung Emang sih kalau daerah-daerah Disitu Lumayan ya Karena ada bukit Terus Masih ada beberapa yang Lutan-lutan Lahan kosong Pohon-pohon besar Syarat lah Ada Kejadian-kejadian Yang Cukup Aneh gitu Waktu itu juga pernah sih Aku nginep sama temen-temen tuh Di salah satu vila Ini di sekitaran Jalan Lawangwangi Kalo gak salah ya Nah Kalo itu Seru sih Kejadiannya tuh seru Maksudnya dalam artian Kayak kita tuh main Werewolf tau gak sih? Tidak Main werewolf Tapi werewolfnya gak pake aplikasi Gitu Jadi kayak udah barengan sama temen-temen kumpul Di satu ruangan dimatiin lampunya Terus cuman kayak Mulai aja main tuh permainan tuh Ngomong gitu ya Nanya-nanya gitu kan Set 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 Terus tiba-tiba di tengah-tengah permainan werewolf itu Ada yang nangis gitu kan Nangis nih Ngapain nangis gitu kan Wah ini kok nangis sih? Oh maksudnya dinyalain Kesurupan lah dia Nangis Terus akhirnya Apa ya kayak Udah nyalain-nyalain Kita turun ke bawah Dibuat turun Terus Bung didia Bung didia Hayang uwi Hayang uwi Pengen pulang Pengen pulang gak mau disini Pengen pulang Akhirnya Karena Si temen-temennya tau Aku tuh di nightmare gitu ya Loh ini kunangnya kesurupan Keluarin Keluarin Ngira bisa Keluarin gitu ya Emang gue dukun Apa ya Tanyain maunya apa Gitu dan lain-lain Yaudah lah akhirnya sebisa mungkin Terus dikeluarin aja gitu kan Terus ditanya Kenapa kok Kamu kayak gini gitu ya Ya pas lagi main werewolf Kan dimati lampunya Kayak tuh gelap Dia kayak Berusaha untuk Fokus Tapi Ya karena gelap Dia sekian detik tuh ngelamun Nah terus dia ngeliat Di antara orang-orang yang lagi Pada duduk itu Ada perempuan lagi berdiri Pas dia liat gitu Udah deh Perempuannya kayak gimana Bajunya sih Awalnya putih katanya Terus lama-kelamaan tuh Yang dia liat tuh jadi merah Kayak darah gitu Ngeri ya Itu sih Wah Yaudah lah akhirnya Jangan ada yang ngelamu Jangan ada yang sendirian Jangan matiin lampu Udah biasa aja Wow ngeri Selain di villa itu Kamu pernah ngalamin Atau ada cerita Atau denger cerita Tentang Yang serem-serem gak sih Ada sih Di Ini Di rumah Oma aku Di Jakarta Oke Di Pasar Minggu Oke Emang rumah lama Rumah tua Belanda gitu Iya Semacam Semacam gitu lah Emang gede Dan luas banget Emang biasanya dipake buat Kalo lagi ngumpul sodara-sodara Jadi rame kan selalu Terus Emang kakak-kakak aku tuh jahil-jahil gitu Kakak-kakak sepupu aku tuh jahil Sompral-sompral ya Iya Udah mas Sompral Bener-bener yang jahilnya tuh Kalo ada Udah tau di tempat Misalkan di kamar belakang Udah tau ada Something Ditarik-tarik Disuruh ke sana Disuruh samperin ke sana Gitu-gitu lah Pernah waktu itu tuh Lagi Aku lagi nyamperin Kakak sepupu aku Di kamar yang paling belakang Emang itu kamar tuh Sebelahnya gudang Bener-bener Sebelahan banget Nempel banget sama gudang Terus harusnya udah gak dipake Karena Lembab juga Dan gelap juga Tapi masih dipake sama kakak aku Karena dia baru balik lagi ke Jakarta Abis kuliah di Semarang gitu Terus Waktu aku nyamperin Kakak aku tuh masih tidur Emang aku menakut kan Jadi Tau dia tidur Langsung ke depan lagi Terus tau-taunya Sorean dikit Waktu dia udah bangun Dia bilang ke aku Tadi dateng ke kamar Iya kak Emang dateng Emang mau bangunin tadinya Emang mau bangunin Emang bukannya Tadi ngebangunin katanya Enggak kok Terus dia ceritain Tadi tuh Ada yang ngebangunin Bener-bener ngebanguninnya Heboh banget gitu loh Dan gak sekali dua kali Gitu-gitu ya Ya makanya Dia juga dateng-dateng ke aku Tuh udah heboh gitu loh Maksudnya kayak Sebel gitu Kenapa sih Berisik banget gitu loh Udah gitu aku bilang Aku bener-bener Dari tadi di ruang tamu Soalnya emang penakut juga kan Gak berani Diem disana lama Udah gitu si kakak aku Masih Masih apa ya Masih batu Masih kekeh Kalau aku yang ngebangunin Aku manggil Saudara aku Yang dari tadi bareng sama aku Ya kan Aku bilang Dari tadi aku sama Gue sama lo kan Iya orang dari tadi nonton Terus udah gitu Terus kakak aku baru gak kayak Oh iya juga Gue udah lama gak ke kamar itu Udah gak dipake kamarnya Iya Sudah lumayan beda juga awalnya gitu Tempat tidurnya udah diisi sama yang lain kayaknya Iya bisa jadi Tapi pas si kakak lo ceritain Bangunin dia Itu Dengernya suara lo berarti kan Iya Kayak bangun 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 gitu ya Iya dan emang dia juga Keliat gitu Lu gitu Iya Bener-bener aku Persis Oke Makanya dia kesel ya Ngapain su bangunin gue gitu kan Kirain aku jahil Kayak biasa Ternyata Ceren Ternyata Tapi gak tau di rumah itu dulunya apa Atau ada apa Gak tau sih Tapi karena Cuman emang banyak banget cerita Horornya disitu Masih ada rumahnya Masih Kalau kesana Kerasa lagi yang gitu-gitu Pasti Pasti banget Apalagi jamnya tuh masih jam yang jaman dulu gitu loh Yang kalau tiap Ganti Sejam Sejam Ya Ya kayak gitu loh Teng Yang tinggi gitu jamnya Yang ada bandulnya Oh Oke Sangat tinggi sih Teng Teng Wow Wow Kering Oke Serem sih Tiba-tiba dibangunin Terus Siapa yang bangunin Oke Siap Kila terima kasih banyak Udah berbagi pengalaman seramnya di Netversa Testi Misteri Nah kalau kamu pengen diundang di Netversa Testi Misteri Apalagi ini spesial ya Cerita Hantu Anak-anak sekolah Kamu boleh kirimin data diri kamu Nomor aktif kamu ke email kita di NMS.netradio.com Nanti tim Netversa bakal ngubungin Nanti kita bakalan cerita-cerita disini Terima kasih sekali lagi Kila Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ingat Jangan pernah nontonan Netversa Testi Misteri ini Sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih